Halo teman-teman dengan Kak Chan disini, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti keyboard Samsung A23 menjadi LED keyboard. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan memberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah teman-teman, disini saya akan menunjukkan keyboard yang saya gunakan di HP Samsung saya. Nah saya akan masuk ke menu pesan, kemudian ini dia keyboard yang saya gunakan, keyboard bawaan HP Samsung A23 5G. Oke, untuk mengubahnya menjadi LED keyboard kita tidak bisa langsung mengatur dari pengaturan. Tapi kita harus menginstall terlebih dahulu aplikasi LED keyboard dari pihak ketiga. Caranya dengan masuk ke menu playstore seperti ini. Kemudian di menu pencarian silahkan teman-teman ketuk LED keyboard. Maka nanti akan ditampilkan semua LED keyboard yang ada di playstore. Kita tinggal pilih LED dimana yang ingin kita install. Oke, disini saya akan menginstall ini ya teman-teman. Dan papan ketik LED dari Zayzik ini ya. Nah kita ketuk install. Kemudian tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Nah setelah proses selesai, silahkan teman-teman kembali. Kemudian kita lihat disini sudah terinstall LED keyboard. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu LED keyboardnya seperti ini. Kita ketuk. Nah disini banyak pilihan ya teman-teman. Ini ada peringatan. Kita akan langsung diarahkan ke daftar dan default keyboard. Ini ada di menu pengaturan ya teman-teman. Kalau mau masuk ke sini, kita ke menu pengaturan seperti ini. Kemudian pilih manajemen umum. Nah disini silahkan ketuk daftar dan default keyboard. Nah seperti yang tadi kita diarahkan ke sini. Nah untuk mengubahnya menjadi LED keyboard. Silahkan LED keyboard yang barusan kita install. Silahkan teman-teman aktifkan. Ketuk OK. OK lagi. Dan silahkan teman-teman ketuk keyboard default ini ya teman-teman. Nah disini pilih LED keyboard. Nah secara otomatis keyboard di HP Samsung A23 5G kita akan berubah menjadi LED keyboard. Oke teman-teman demikian tutorial cara mengubah keyboard HP Samsung A23 5G menjadi LED keyboard. Semoga bermanfaat kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.